Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara sekalian, dan selamat hari minggu. Good to see you all again, and happy Sunday. Hari ini kita akan berbakti kepada Tuhan kita, Yesus, dan kita akan bernyanyi memuji namanya. Let us worship our Lord Jesus, and let us sing praises unto His name. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Terpujilah Nama Allah. The song that we will sing is Blessed Be The Name. Terpujilah Nama Allah Di tempat yang tinggi Yang putus Yesus ke dunia Menembus manusia Puji namanya Puji namanya Puji muliakan namanya Puji namanya Puji namanya Puji namanya Puji muliakan namanya Nama Yesus penuh kuasa Atas segalanya Terpujilah Nama Allah Duduk di atas segalanya Duduk di atas segalanya Di sembah malaikat Puji namanya Puji namanya Puji namanya Puji muliakan namanya Puji namanya Puji namanya Puji namanya Puji namanya 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 Yesus Sangat ajaib Iya Nama Yesus Ialah Raja damai Yang merintas segala bangsa Sampai selamanya Puji namanya Puji namanya Puji namanya Puji namanya Puji namanya PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Mari kita kembali ke Bapak Genesis 39, versi 2 Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu Yang kedua adalah kejadian pasal 39 ayat 20 dan 21 Genesis chapter 39, versi 20 dan 21 Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setiaknya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu Dalam bahasa Inggris, Genesis 39, versi 2 The Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master Genesis 39, versi 20 dan 21 Joseph's master took him and put him in prison the place where the king's prisoners were confined but while Joseph was there in prison the Lord was with him He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden Sedara-sedara, tema khotbah pada hari ini adalah Kehidupan yang berwarna-warni The theme of today's message is A Life of Many Colors Setara, satu ayat lagi yang akan saya bacakan sebelum saya menguraikannya diambil dari kejadian pasal 41 ayat 14 There's one more verse I'd like to read before I begin taken from Genesis chapter 41 verse 14 Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan So Pharaoh sent for Joseph and he was quickly brought from the dungeon Sedara-sedara, kita ini tidak selalu ya dipimpin Tuhan melewati perjalanan yang lurus God does not always lead us through a straight pathways Kadang Tuhan menyuruh kita untuk berbelok arah ke kiri ataupun ke kanan dan kadang kita harus naik ke atas ataupun turun ke bawah At times God makes us turn right and left and sometimes through ups and downs Nah, saudara, inilah kehidupan yang dialami oleh Yusuf And that actually describes the life of Yusuf Yusuf menikmati masa kecil yang indah Dia dikasihi dan dilimpahkan dengan banyak barang atau harta Yusuf enjoyed a good childhood He was lavish with much love and goods Nah, tapi tiba-tiba, saudara Tuhan membelokkan arah hidupnya ke kiri dan ke kanan Dan akhirnya malahan Tuhan menjemplungkan dia ke bawah ke dalam penjara bawah tanah But then suddenly God turned his life left and right before he finally plunged him down into a dungeon Sedara, disanalah Yusuf tinggal selama beberapa tahun Karena dia difitnah oleh istri majikannya Potiphar And that's actually where Yusuf was for a few years As a result of the slander or accusation made against him by his master's wife Nah, saudara Inilah kehidupannya Yusuf Dan kadang ini adalah kehidupan kita pula If that's Yusuf's life Perhaps it's also our life Perhaps we have been there Bukan saja Tuhan membelokkan arah hidup kita ke kiri dan ke kanan Dia juga menjemplungkan kita ke dalam penjara di bawah tanah Ke lubang yang paling dalam di kehidupan ini Not only has God turned our lives left and right He has also plunged us down into a dungeon The lowest pit in life Nah, saudara Apa tuh yang biasanya menjadi reaksi kita atau yang kita rasakan sewaktu Tuhan menceplungkan kita ke dalam lubang atau penjara di bawah tanah So what are some of the feelings or reactions When we are in a dungeon Misalkan, saudara, yang pertama kita merasa kesepian I'm sure we would feel lonely Kita sendirian Tidak ada yang bisa kita ajak bicara We are alone And there is no one that we can talk to Mungkin kita merasa ditinggalkan And perhaps we feel abandoned Kita merasa orang-orang yang tadinya dekat dengan kita Sekarang tidak lagi Mau mendekati kita Perhaps some of friends that were close to us Now have abandoned us Atau mungkin kita merasa kita telah dilupakan And perhaps we feel forgotten Orang tidak lagi mengingat kita People don't remember us anymore Dan mungkin juga kita merasa Diri kita ini tidak berharga And perhaps we feel worthless Kita merasa diri kita ini Seperti sampah Perhaps we feel like We are like a trash Dan mungkin juga kita merasa dibuang oleh Tuhan And maybe we also feel like We have been cast away from God Dan akhirnya seringkali Kita yang sedang berada di dalam lubang di bawah tanah Merasa putus asa And more often than not in the end We feel despair Kita tidak lagi mempunyai pengharapan We lose hope Kita berpikir kita akan terus Di dalam lubang di bawah tanah ini We think that this is going to be our lives We will remain in this dungeon forever Sedara, mungkin sekali Yosef juga harus Berkelahi, melawan perasaan-perasaan itu And perhaps Yosef must have battled the same feelings Sebab dia adalah manusia sama seperti kita He is just human Just like the rest of us Tapi sedara, kita tahu Meskipun dia mungkin harus Mengalami pergumulan itu Tapi dia selalu membedakan atau memisahkan kenyataan Dari perasaannya Even though He might have to battle all these feelings But He separated facts From feelings Dia tahu Pada kenyataannya Tuhan Beserta dengan dia Bahkan di dalam lubang Di dalam penjara Di bawah tanah And the fact is He knew God was with him Even in the dungeon Saya kutip perkataan dari Corrie Ten Boom Seorang anak Tuhan Yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua Karena keluarganya menyembunyikan orang-orang Yahudi Let me quote from Corrie Ten Boom Who was imprisoned In a concentration camp by the Nazi During Second World War Because her family hid the Jews Tidak ada lubang Yang begitu dalam Sehingga kasih Tuhan Tidak lebih dalam She says There is no pit so deep That Jesus' love Is not deeper still Sedara Sedalam apapun Lubang Jarak Di bawah tanah Dimana kita tengah berada Yakinlah pada kenyataannya Bahwa Kasih Tuhan Ada bersama dengan kita Karena Kasih Tuhan Lebih dalam Daripada lubang Yang paling dalam You see The love of Jesus Is with us Even in the dungeon Even in the deepest pit Because His love is deeper Than any Deep pit Nah ini sedara Kenyataan Yang mesti kita pegang Sehingga kita Tidak di kalahkan Oleh perasaan kita Here's the fact That we must hold on to So we will not Be overwhelmed By our feelings Sedara Sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana kah Kita bisa terus berpegang Pada Tuhan Dan kasih setiapnya Semasa kita berada Di dalam Lubang Di bawah tanah The question is How do we hang on to God And His loving kindness While we are in a dungeon of life Ada tiga sedara There are three Yang pertama Kita mesti percaya Bahwa Rencana Allah Menjangkau kita Bahkan di dalam Lubang Di Dalam Bawah tanah ini We must believe That God's plan Reaches down Even into the dungeon of life Rencana Allah Bukan saja Ada Di dalam Kedepan kita Sewaktu kita Melakukan Hal-hal yang mulia Hal-hal yang bisa Dilihat orang You see The plan of God Is not only about us Doing ministries for God Doing glorious thing for God Rencana Allah Ada dalam hidup kita Bahkan Tadkala kita Berada di dalam Penjara Di bawah tanah God's plan Is still With us And We are still In His plan Even when We are in the dungeon Of life Jadi jangan sampai Kita berkesimpulan Gara-gara Kita sekarang Terlempar Di penjara Di lubang Bawah tanah Maka Tuhan Tidak lagi Bersama kita Kita sudah Dilemparkan Keluar Dari rencana Allah So do not Ever think that Simply because We are in the dungeon Of life Then we must be Out of God's plan Tidak Sudara-sudara It is not so Rencana Allah Mencapai Tempat tertinggi Dan tempat Yang terdalam You see God's plan Reaches To the highest Highest Place And to the lowest And lowest Place Kita Tetap Bisa berada Dalam Rencana Allah Meskipun Kita berada Di lubang Di bawah tanah We can still Be in God's plan Even though We are In the dungeon Of life Kedua Bagaimanakah Kita terus Bisa berpegang Pada Allah Dan kasih setiaknya Semasa Kita berada Di bawah Lubang Bawah tanah How do we hang on To God And His loving Kindness While we are In the dungeon Of life Kita mesti Bersedia Dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi Berkat Bahkan Takkala Kita sedang Berada Di penjara Bawah tanah We must be Available To be used By God To be a blessing Even In a dungeon Sudara Yusuf Tidak Menutup Diri Memutuskan Hubungan Dengan orang Di dalam Penjara Yusuf Did not Cut himself Off From Others While he was In the dungeon Dia Menjadi Berkat Dia Bertanggung Jawab Dia Bersedia Melayani Sampai-sampai Kepala Penjara Melihatnya Dan Mengangkatnya Menjadi Mandor Atau Menjadi Kepala Para Tahanan What he Did Was He Maintained Contact With Others He Cared For Others And Most Luckily He Also Served Others So He Made Himself Available To To be To be To be A Blessing And Consequently The prison Warden Saw Him Saw That This Man Was Different From The rest Of The prisoners And And In The end The warden Appointed Him To be Like The supervisor The head Of all The prisoners Sudara Makin kita Menutup Diri So Waktu Kita Sedang Berada Di Lubang Bawah Tanah Makin Kita Akan Terpisah Dari Orang Dan Makin Kita Tidak Menjadi Berkat Bagi Yang Lain You See The more We Seclude Ourselves From The rest Of The people Because We Feel Like We In A Dungeon Of Life Not Only Will Be Will We Be Cut Off From People But We Will Stop Being A Blessing To Others Jadi Sudara Jangan Sampai Kita Mengasihani Diri Sebegitu Besarnya Sehingga Kita Tidak Mengasihani Orang Lain You See It Is So Easy While We Are In A Dungeon Of Life That We Self Pity To The Point That We Have No Pity Toward Others Anymore So Jadi Kita Harus Ingat Meskipun Kita Sedang Di Dalam Penjara Di Lubang Bawah Tanah Kita Tetap Harus Memperhatikan Berbelas Kasihan Kepada Orang Sehingga Kita Bisa Dipakai Menjadi Berkat Bagi Orang So So Remember Even Though We Are Currently In A Dungeon Of Life We Must Maintain Relationship With Others We Must Care For Others We Must Have Compassion Toward Them So We Can Be Used By God To Be A Blessing To Others Ketiga Dan Yang Terakhir Lastly Bagaimana Kita Bisa Berpegang Terus Pada Allah Dan Kasih Setianya Semasa Kita Berada Di Lubang Bawah Tanah How Do We Hang On To God And His Kindness While We Are In A Dungeon Of Life Kita Mesti Terus Berdoa Dan Berharap Bahwa Tuhan Akan Memimpin Kita Melewati Kesusahan Ini Dan Suatu Hari Dia Akan Membebaskan Kita We Ought To Continue To Pray And Hope That God Will Lead Us Through This Hardship And That One Day He Will Deliver Us Sewaktu Dua Pejabat Kerajaan Dijebloskan Kedalam Pejara Dan Akhirnya Tuhan Memakai Yusuf Mengartikan Salah Mimpi Mereka Yusuf Meminta Kepada Yang Dibebaskan Itu Untuk Jangan Melupakannya When Yusuf Was Able To Interpret The Dreams Of Pharaoh's Officers Or High Lanking Officers He Asked Yeah One Of Officers Once You Are Released Please Remember Me Artinya Sudara Yusuf Terus Berharap Dia Akan Dibebaskan You See That Shows That Joseph Continue To Pray And Hope That One Day God Would Actually Deliver Him Dia Berpikir Siapa Tahu Lewat Orang Ini Tuhan Akan Membebaskannya He Thought Who Knows Perhaps Through This Man God Would Free Him Meskipun Selama Dua Tahun Orang Itu Melupakan Joseph Tapi Yusuf Tidak Pernah Melupakan Tuhan Even Though This Man Then Forgot About Joseph But Joseph Never Forgot God Yusuf Selalu Yakin Tuhan Dengan Caranya Akan Membebaskannya Joseph Always Believe That God In His Time In His Way Would One Day Free Him From This Dungeon Jadi Sudara Kalau Kita Mau Berpegang Pada Allah Dan Kasih Setianya Semasa Kita Berada Di Dalam Penjara Bawah Tanah Kita Tidak Boleh Berhenti Berdoa Dan Berharap So If We Want To Continue To Hang On To God And His Loving Kindness While We Are In Dungeon Of Life We Ought Not Cease Praying And Hoping Gambar Gambar Ada Di Layar Ini Adalah Foto Dari Captain Eddie Rickenbacker The Picture That You See On The Screen Is The Picture Of Captain Eddie Rickenbacker Sudara Dia Ini Adalah Seorang Pahlawan Di Dalam Perang Dunia Kedua This Man Was A War Hero During The Second World War Nah Sudara Sudara Suatu Hari Dia itu Diutus Melakukan Sebuah Misi Dan Harus Terbang Melewati Lautan Pasifik Tapi Kemudian Ada Masalah Dengan Pesawat Yang Dikemudikannya Sehingga Dia harus Mendaratkan Pesawatnya Di Lautan One Day He was Carrying Out A Mission And He Had to Fly Over The Pacific Ocean And Then There Were Some Mechanical Problems With The Plane That He Was Flying So He Had To Land His Plane On The Pacific Ocean Nah Sudara Selama Delapan Hari Mereka Terkatung Katung Di Sebuah Sekoci For Eight Days They Were Drifting On The Ocean Kulit Mereka Terbakar Their Skins Were Burned Mereka Kehausan Dan Kelaparan They Were Very Thirsty And They Were Starving Namun Sudara Dia Selalu Mengajak Teman-temannya Untuk Terus Berdoa But Then Captain Eddie Rickenbacker Always Asked His Friends Not To Lose Hope But To Pray Dan Sudara Karena Kebetulan Seorang Temannya Membawa Alkitab Di Jacket Maka Setiap Hari Mereka Akan Membaca Firman Tuhan Sebelum Mereka Berdoa Bersama It Happened That One of His Crew Had a Bible In Jacket So Every Day They Would Read They Would Take Turn And Read The Bible Together Before They Pray Hari Itu Hari Kedelapan Ayat Inilah Yang Dibaca On That Day On The Eighth Day That Is The Verse That They Happened To Stumble Upon And Read Together Jangan So Do Not Worry Saying What Shall We Eat Or What Shall We Drink Or What Shall We Wear For The Pagans Run After All These Things And Your Heavenly Father Knows That You Need Them But Seek First His Kingdom And His Righteousness And All These Things Will Be Given To You As Well Therefore Do Not Worry About Tomorrow For Tomorrow Will Worry About Itself Each Day Has Enough Trouble Of Its Own Matthew 6 31 To 34 Sebab Itu Janganlah Kamu Khawatir Dan Berkata Apakah Yang Akan Kami Makan Apakah Yang Kami Minum Apakah Yang Kami Pakai Semua Itu Dicari Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Akan Tetapi Bapakmu Yang Di Surga Tahu Bahwa Kamu Memerlukan Semuanya Itu Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Sebab Itu Janganlah Kamu Khawatir Akan Hari Besok Karena Hari Besok Mempunyai Kesusahannya Sendiri Kesusahan Sehari Cukuplah Untuk Sehari Sedara-sedara Apa yang terjadi Setelah itu Sungguh-sungguh Sebuah Mujisat What What Happened Right After They Finished Reading This Was Truly A Miracle Tiba-tiba Sudara Ada Burung Laut Mendarat Di Kepala Captain Rickenbacker Out of The Blue A Seagull Flew In And Landed On Captain Rickenbacker's Head Sudara Langsung Captain Rickenbacker Menangkap Burung Itu Dan Kemudian Burung Itu Dijadikan Makanan Buat Mereka Semua He Grab That Seagull And That Seagull Became Their Meal Of The Day Sudara Delapan Hari Mereka Tidak Makan Itulah Hari Pertama Mereka Makan For Eight Days There Was No Food And That Is The First Meal They Had Dan Sudara Yang Terjadi Setelah Itu Juga Benar-benar Sebuah Mujisat And What Happened Next After They Finished The Meal It Is A Miracle Tiba-tiba Sudara Hujan Lebat Turun Suddenly Rain 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 Came Down Nah Sudara Sudara Mereka Bisa Minum Dari Air Hujan Itu They Could Drink From The Rain Nah Sudara Apakah Mereka Besoknya Langsung Ditemukan Dan Diselamatkan Karena Hari Itu Mereka Telah Berdoa Tidak Sudara Sudara Doesn't Mean That Because They Have Prayed And They Have Read That Scripture That The Next Day They Were Rescued No Sudara Sudara Mereka Harus Tetap Terkatung Katung Di Lautan Selama Lebih Dari Dua Minggu Setelah Itu You See For Over Two Weeks After That They Still Had To Drift On The Pacific Ocean Satu Dari Temannya Akhirnya Meninggal Dunia And One Of His Friends Finally Died Nah Tapi Sudara Setelah 24 Hari Terkatung Katung Di Lautan Akhirnya Mereka Ditemukan After 24 Days On The Pacific Ocean They Were Found Nah Sudara Sudara Sewaktu Orang Mengeluh Ngeluhkannya Memuji Mujinya Dan Bertanya Apa Kenapa Bisa Bertahan Inilah Jawabannya Karena Kami Berdoa When People Made A Hero Out Of Him Praised His Bravery And His Courage And Gave Him Medals And Asked Him What Did You Do To Hold On To Life What's The Secret He Explained We Prayed We Prayed Sedara Sedara Inilah Jawabannya Sedara Kami Berdoa We Prayed Dan Sudah tentu Di dalam Berdoa Mereka Berharap And Of Course We Know When They Prayed They Also Hope Jadi Sewaktu Kita Berada Di Dalam Lubang Bawah Tanah Di Dalam Kehidupan Ini Berdoa Dan Berharaplah Di Dalam Berdoa Kita Mesti Berharap So Whenever We Are In The Dungeon Of Life We Must Pray And Hope Not Only Pray We Must Also Hope Sedara Sedara Kesusahan Dan Doa Benar Harmonis Keduanya Dapat Bersanding You See Hardship And Prayer Are Harmoniously Compatible Kadang Kita Berkata Aduh Hidup Saya Susah Mengapa Mesti Berdoa Justru Kita Mesti Berdoa Karena Hidup Kita Susah Sometimes We Say Why Should I Pray Life Is So Hard Because Life Is Hard We Have To Pray Jadi Sedara Kesusahan Dan Doa Bersandingan Dengan Mesrah So You See Hardship And Prayer Are Harmoniously Confadible Sedara Kita Bisa Simpulkan Kehidupan Yusuf Adalah Kehidupan Yang Berwarna Warni We Can Then Conclude That Joseph's Life Is A Life Of Many Colors 17 Tahun Pertama Hidupnya Dia Bahagia Dia Dicintai Berada Di Rumah Beserta Dengan Keluarganya The First 17 Years He Was Happy And Love At Home With Family 13 Tahun Berikutnya Kehidupannya Berat Dan Melukainya Dia Berada Di Rumah Potiphar Bekerja Sebagai Budak Dan Dia Juga Akhirnya Dijebloskan Kedalam Penjara Di Bawah Tanah For The Next 13 Years Life Was Hard And It Hurts Him At Potiphar House And A Dungeon Sembilan Sembilan Tahun Berikutnya Setelah Dia Diangkat Menjadi Menteri Dalam Negeri Mesir Memang Hidupnya Lebih Baik Tapi Dia Tetap Sedih Dan Kesepian Di Istana Firavun The Following Nine Years Yes He Was Happier Because He Became Like The Interior Minister Of Egypt But He Was Sad And Lonely At Pharaoh's Palace Tapi Setelah 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 Tahu Dia Berkumpul Kembali Dengan Keluarganya But We Know After That He Was Reunited With His Family He Left Home At The Age Of 17 Dia Meninggalkan Rumah Di Usia 17 Ditangkap Dibuang Dijadikan Budak He Was Captured By His Own Brothers And He Was Sold As A Slave Nah Sudara Sudara Tapi Akhirnya Di Usia 39 Tahun Dia Bisa Berjumpa Kembali Dengan Keluarganya At The Age Of 39 He Was Able To Meet His Family Again Dan Setelah Itu 71 Tahun Dia Bahagia Dia Dikasihi Memang Tetap Jauh Dari Rumah Tapi Setidaknya Dia Bersama Keluarganya And For The Following 71 Years He Died At The Age Of 110 He Was Happy And Love Away From Home Yes But He Was With His Family Hidup Seperti Jubah Yang Berwarna Warni You see Life is Like a Coat Of Many Colors Jarang Sekali Sudara Kita Mempunyai Kehidupan Yang Hanya Berwarna Satu Atau Dua Very Rarely Do We Have A Life That Has A Single Color Kebanyakan Kita Mempunyai Hidup Yang Berwarna Warni Most Of Us Have Life That Is Like A Coat Of Many Colors Tapi Ingat Sudara Tuhan Lah Yang Menjahit Semua Potongan Potongan Baju Itu Dan Menjadikannya Sebuah Baju Atau Jubah Untuk Kita Pakai But Remember God Is The One Who Sows All These Pieces Of Clothes With Many Colors Into A Coat For Us To Wear Jadi Sudara Setiap Potongan Setiap Warna Dari Tuhan Berada Dalam Rencana Tuhan So Every Piece Every Color Is Of God And Fit In His Plan Sudara Kita Akhir Dengan Lagu Lewatlah Malam Yang Gelap We will Conclude This Service By Singing This Song Through The Dark Night Minta Maaf Tidak Ada Lirik Dalam Bahasa Inggris We Apologize That There Is No English Lyrics So All In Indonesian Lyrics 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 Lewatlah malam yang gelap dan berganti siang terang Segenap takutku pun lenyap hatiku penuh senang Suka cita dalam dunia terus ke surga yang bakar Ku jadi milik Tuhanku oh betapa indahnya Segala air mataku klang disapu habislah Di dalam suka dukaku ku memuji namanya Suka cita dalam dunia terus ke surga yang bakar Ku jadi milik Tuhanku oh betapa indahnya Kuasa Kristus Tuhanku memberi kejayaan Ya darah Kristus Tuhanku memberi kesucian Suka cita dalam dunia terus ke surga yang bakar Ku jadi milik Tuhanku oh betapa indahnya Dan jika suka jalanku firmannya yang ku pegang Sebab dibimbing langkahku dengan kasih dan sayang Suka cita dalam dunia terus ke surga yang bakar Ku jadi milik Tuhanku oh betapa indahnya Suka cita dalam dunia terus ke surga yang bakar Ku jadi milik Tuhanku oh betapa indahnya Ku jadi milik Tuhanku oh betapa indahnya Suka cita dalam dunia terus ke surga Papa di dalam surga terima kasih kami boleh diingatkan hari ini Oleh kehidupan Yusuf Ya Tuhan cinta kasihnya kepada engkau Imannya dan pengharapannya ya Tuhan Tidak pernah terlepas dari setiap kehidupannya Biarlah kami juga mengingat Tuhan Bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus Apa itu surga, neraka, malekat, setan Dan semua kuasa di dunia ya Tuhan Karena engkau dapat bersama dengan kami Dimanapun kami berada Walau kami lagi di dalam gua Walau kami sedang susah atau sedih ya Tuhan Dan dimanapun kami bisa berharap kepada Tuhan Terima kasih Tuhan untuk firmanmu hari ini Kami serahkan kehidupan kami Cinta kami, iman dan pengharapkan Di dalam nama Tuhan Yusuf Nama yang tidak pernah berubah dan berkuasa Haleluya, amin Terima kasih atas kehadiran saudara sekalian Thank you for being with us Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di minggu yang akan datang God's willing, we'll meet again next week Dan biarlah Tuhan memberkati kita semua And may God bless us all